Pemerintah terus menebar janji setelah mencoret sejumlah proyek strategis nasional, salah satunya Bandara Raden Intan Lampung. Kini pemerintah menjanjikan pembangunan tol pelabuhan panjang, sementara tol Transumatra via kota baru pun belum tuntas. Dan janji tersebut dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan. Dia menjanjikan pembangunan jalan tol dari pelabuhan panjang menuju ruas jalan tol Transumatra sepanjang 9 km. Pemerintah pusat berencana akan membangun jalan tol dari pelabuhan panjang menuju ruas jalan tol Transumatra, JTTS. Jalan tol yang akan dibangun rencananya sepanjang 9 km. Pembangunan jalan tol dilakukan guna menunjang akses menuju pelabuhan panjang. Hal ini demi meningkatkan nilai ekspor dari Provinsi Lampung. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menko Maritim Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, saat menghadiri kegiatan dialog nasional di kampus IIB Dharmajaya selasa sore. Dirinya mengatakan bahwa ekspor dari Provinsi Lampung sejauh ini telah mencapai 23 triliun atau 18 persen. Untuk lebih meningkatkan nilai ekspor itu, maka perlu ada penunjang. Salah satunya, membangun jalan tol. Karena menurutnya, dengan adanya jalan tol akan mengurangi kos atau biaya perjalanan dan lebih efisien. Tadi kan meningkat ekspor kita dari sini, 23 triliun, 18 persen tambah. Nah, kita perbaikin tadi seperti jalan dari pelabuhan panjang, itu akan kita bikin tol, tadi dengan Menteri Pupera, Pak Basuki, ke jalan tol itu, sehingga dengan buat jalan tol 9 km, itu akan mengurangi kos lagi, jadi lebih efisien lagi. Nah, orang suka, karena nanti kosnya, harga barangnya jadi lebih. Untuk membangun jalan tol, pihaknya juga mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri POPR. Namun sayangnya, ia belum bisa membeberkan kapan pembangunan jalan tol tersebut akan dimulai. Galih Prihantoro melaporkan. Terima kasih telah menonton!